Transportasi masal menjadi solusi tepat guna mengatasi kemacetan. Dan transportasi masal Jakarta dipastikan segera terwujud. Kementerian Perhubungan melalui konsorsium BUMN akan membangun monorel dengan akses Cibubur, Jakarta, Bekasi. Konsorsium yang dipimpin oleh PT Ardikarya terdiri dari Jasa Marga, LEN, INKA, dan Telkom. Pembangunan monorel sendiri hanya akan menggunakan dana investasi, tanpa menggunakan dana APBN dan APBD. Pembangunan monorel rencananya akan dimulai pada September 2013 dan rampung pada tahun 2016. Monorel yang menghubungkan Provinsi Jakarta dan Jawa Barat ini akan memiliki 5 rute dengan total rute sepanjang 124.126 km. Pembangunan sendiri terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dibangun jalur Bekasi Timur Kecawang, Cibubur Kecawang, serta Palmerah Kuningan. Lalu tahap 2 jalur Pulau Gadung hingga Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya tahap ketiga akan dibangun rute Cibubur Sentul. Monorel nantinya diperkirakan dapat menampung sebanyak 30 ribu penumpang perharinya, serta menghemat waktu perjalanan. Bekasi Timur Kecawang bisa ditempu dalam 24 menit saja. Sementara Cibubur-Cawang ditempu dalam 18 menit, serta Cawang Kuningan ditempu dalam 15 menit. Rute monorel juga akan terintegrasi dengan jalur Green Line Monorel Jakarta, jalur Transjakarta, dan kereta api perkotaan. Proyek ini diperkirakan akan memakan dana senilai 7 triliun rupiah. Kementerian perhubungan sendiri tidak ingin gelgabah, dan mengaku masih membutuhkan tinjauan ulang baik dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Barat. Terus cepat-cepat, tapi juga harus ada prudent ya, prudent itu apakah hati-hatian kita dalam melihat semua permasalahan yang ada, dicek lagi misalnya keterpaduan dengan moda transportasi lain, dicek masalah keterjangkauan, dicek masalah bisnis plannya, segala macam ya. Nah ini nanti akan menjadi landasan untuk izin dari pemerintah pusat. Namun Pemprov DKI Jakarta optimis dengan proyek ini. Pemprov DKI juga akan mendukung sepenuhnya pembangunan monorel, baik dari segi infrastruktur maupun perizinan. Mudah, jangan dipersulit. Ini semuanya mudah gitu, tapi yang tanya-tanya malah mempersulit gitu. Sementara pihak konsorsium dari PT Adikaria mengaku siap membangun monorel, dengan segala persyaratan yang dibutuhkan, baik aspek tender maupun kesiapan tarif. Pemerintah, kami berharap mendapatkan perpres dalam berharapan daripada tidak lama, kalau melakukan proses KPS sesuai yang diatur. Waktu, tender, kami siap tender dalam masalah. Kemancetan di Jakarta sendiri sudah sangat akut. Pertumbuhan kendaraan sangat tidak sebanding dengan calon yang ada. Transportasi masal semacam monorel bukan lagi kewajaran, melainkan keharusan yang harus diwujudkan dalam waktu dekat. Mian Rosidi, Dadang Darmawan, Jakarta